Ada dua nama yang kemungkinan akan memerankan Peter Parker dan Spider-Man. Mereka adalah Dylan O'Brien dan Logan Lerman. Dylan O'Brien dikenal lewat serial Teen's Wolf, namanya melejit setelah membintangi film The Maze Runner. Sementara nama Logan Lerman sempat membintangi film Percy Jackson. Lerman juga sukses membintangi Fury bersama dengan Brad Pitt. Meski belum ada kepastian, pihak Marvel berencana memperkenalkan karakter Spider-Man di film Captain America berikutnya. Situs First Showing menulis tujuh nama kandidat pemberan Spider-Man dan yang paling mengejutkan adalah munculnya nama aktor asal Indonesia, Iko Owais. Nama Iko Owais bersaing dengan Nick Robinson dari film The King of Summer, Thomas Mann dari film Project X, Anton Yeltsin dari film Star Trek, Donald Glover dari The Muppets, Ansel Al Gore dari film The Vault in Our Stars, dan kandidat terkuat yang paling diperbincangkan saat ini, Dylan O'Brien dari film The Maze Runner. Namun dari sisi kemampuan berkelahi, kecepatan dan acting dari Iko Owais dinilai paling sesuai untuk peran Spider-Man. Editor First Showing, Ethan Entertainment menuliskan, peluang Iko Owais memang cukup sulit untuk bergabung dalam proyek film sebesar Spider-Man, karena ia belum memiliki banyak pengalaman dalam membintangi film berbahasa Inggris. Iko Owais sendiri saat ini sedang dalam tahap syuting dua film Hollywood, yakni Beyond Skyline dan Star Wars 7 The Force Awakens. Sampai jumpa di video selanjutnya.